ini bab mengangkat dua tangan apabila takbir dan apabila ia ruku dan apabila ia bangun dari ruku masih kita bicara tentang dua angkat tangan kalau takbir angkat dua tangan kita mau ruku angkat dua tangan kita ya bangun dari ruku angkat dua tangan kita mau sujud nggak usah ya bangun dari sujud juga enggak usah Hai antar ada lagi bangun dari tashahud awal jadi takbiratul ikhram mau ruku bangun dari ruku dan habis tashahud awal berarti berapa kali angkat tangan empat Hai angkat tangan ya empat kali angkat tangan jadi bangun dari ya sujud nggak angkat tangan terbangun dari sujud angkat tangan terus ya jangan ya cuma empat aja tuh Hai takbiratul ikhram mau ruku bangun dari ruku sama 5 ya bangun dari sujud ya bangun dari sujud nggak usah empat aja angkat tangan Hai wabillain kuala haddasana Muhammadu benu muqatilin kuala akhbarana Abdullah kuala akhbarana Yunus Ani Zuhri akhbarani salimu benu abdillah an abdillah ibn Umar radiyallahu anhumah dari abdillah bin Umar radiyallahu anhumah kuala beliau berkata ro'aitu aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qoma fi sholati apabila beliau bangun untuk ya dalam sholat apabila beliau berdiri dalam sholat rofa'a yadaihi beliau angkat dua tangannya ya seperti tadi praktek angkat dua tangannya sehingga adalah kedua tangannya itu sejajar dengan ya dua pundaknya seperti tadi sudah kita gambarkan ya Hai nanti bilangnya pas angkat tangan ya tangan kita dibawa Allah angkat tangan kita dibawa tuh bilangnya ya contohkan dari sini mulai dari sini mata kita tempat sujud kita mata kita tempat sujud ya tenangkan badan kita tenangkan hati kita mau sholat baca ya baca baca juga boleh baca Allah maha'atim abdullamakuti ibaratah suhri niat talapus binya ya baca talapus binya sunnah suhri kondol suhri umbama ya araba arakat muslim baca dan umbama jadi ma'um lihat tempat sujud kita tangan kita disini mulai disini tangan kita mulai Allah angkat mengatakan Allah disini Allahu akbar Allahu akbar kalau sedangkap nanti kita bicara lagi ya ini angkat tangan begitu mata kita lihat tempat sujud kita ini sejajar dengan ini ini nanti ya sejajar dengan telinga kita yang atasnya ini sejajar dengan ininya tapi gak mesti ditempelin begini gak mesti ya ditempelin gak apa-apa tapi gak mesti yang penting sejajar bukan begini bukan jangan sembang jangan begini niatnya supaya lebih kudu ya enggak enggak boleh bahkan itu enggak boleh tegak badannya matanya aja lihat tempat sujud matanya lihat tempat sujud Allah Allahu akbar apa 2 2 dos dua tangan untuk ruku dan ia lakukan itu angkat dua tangan mengangkat kepalanya dan ia berkata dan ia tidak melakukan itu angkat dua tangan pada waktu sujud jadi kalau sujud tidak angkat tangan bangun dari sujud pun juga tidak pernah melihat malika bin al-hawaris malik bin huwairis apabila ia salat dan ia angkat dua tangannya dan apabila ia ingin ia angkat dua tangannya dan apabila ia bangun ia angkat roksahu akan kepalanya dari ruku dan beliau bercerita bahwasannya Rasulullah SAW beliau mentahdiskan bahwasannya Rasulullah SAW sona'ah gaza melakukan itu kemudian apa maksudnya daripada angkat tangan itu ini macam-macam pendapat ulama diantaranya ada ulama mengatakan makna daripada angkat dua tangan itu adalah ta'zimullah wa tiba'u sunnatin nabi SAW mengagumkan Allah dan mengikuti sunnah nabinya SAW jadi kita itu ia angkat dua tangan mengagumkan Allah dan mengikuti sunnah nabi wa'allahu'alam misawa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati